komikus bermimpi besar gadis mate yang menyenangkan nah, gini nih, aku tau nih semua nih cosplay rancor ya itu pastinya si Momo, ya kan gamer yang dingin pastinya si Mona, gitu kan Viva Nona, eh Dona ya, si Dona komikus pastinya si Sensei atau si Tania, Bu Tania kalau gadis mate pastinya si Enoko ya jadi karena aku milih rutenya Bu Tania jadi aku bakal milih komikus ya entah kenapa aku melihat enggak, sorry Farhan aku memang dari tadi aku mau milihnya itu Bu Tania dari awal, bukan dari awal sih pertama aku pilih ya Dona, tapi wah, Bu Tania dengan penampilan beda cuy aku tau ini terasanya, tapi aku merasa orang dewasa yang tidak kehilangan mimpinya apakah kamu yakin? ya, aku yakin sudah yakin yang saya sebesar dengan pilihanku ah, bila bertemu kembali, kita akan bertemu kembali Raditya sampai saat di tiga, sampai jumpa tiba hey, gitu kan cantik juga nih Bu iya dong, Bu Tania Sensei oh, Nesan gitu kan nggak ada Bu Tania itu number one di game ini number one ya selain momen si Bu Tania number one oke, kita udah mulai nih di chapter yang pertama atau alur cerita yang pertama dan kita memilih rutenya si Bu Tania ya oh, kita dipanggil sama Bu Tania Loli iyalah bung, lu pilih Loli oh, biar aja lah yang penting cantik eh, enggak loh bukan Loli kan cuma badannya aja yang Loli kan cuma badannya aja yang Loli tapi itunya nggak Loli umurnya nggak Loli wah, jadi kalau kita milih diantara semua cewek itu cerita kita udah difokuskan sama pilihannya iya kita ceritanya itu udah difokuskan sama pilihan kita kayak yang itu tadi yang kita disuruh jadi milih antara cewek gamers komikus cosplayer mate dan segala macemnya itu kita udah sesuaikan jadi kalau misalnya kita harus milih salah satu kalau misalnya udah milih salah satu alur ceritanya bakal sesuai dengan yang kita pilih bodo amat ya mau ini Loli kah? mau ini apa gitu kan berani bener kamu ya ada apa sih Bu? kenapa kamu dipanggil kurangguru? nilai saya jatuh lagi nggak mungkin nilai kita kan tadi bagus aku yang tau kok nggak mungkin ini tapi kayaknya ini deh ah, aku hanya bercanda aku nggak mau kamu karena masalah eh, ibu ini suka bercanda ya nanti aku godain loh ya nanti aku godain nanti doki-doki doki-doki cara cenut hati tuh batu aku kambing nggak bener-bener kemarin jadi ibu mau minta tolong sama kamu bantuan kita ah, mulai oh, nama lengkap ini itu Tristania Arvaniti ya nama lengkap Bu Tania nama lengkap Bu Tania itu beberapa hari beberapa hari belum sejak saya ditung bu Tania tidak lagi menghubungiku hingga suatu hari oh, ada pesan oh, mungkin sepertinya sudah dua minggu berlalu ya udah dua minggu berlalu nih dan disinilah aku sekarang oh, Enako kita bertemu dengan Enako Enako ini cantik ya tapi dia ya tidaklah aku tipe aku bu Tania aja lah ya, karena kita juga udah milih rutinnya kan ya, nih ibu nunggun bu Tania nggak ada yang datang oh, ada janji dengan Nona Tania rupanya oh, bu Tania ini sama dengan macon ternyata dia itu udah apa namanya udah langganan disini ah, ini dia bu Tania ajak kencan bisa bang bisa ini kan eh ini kan game simulator kencan jadi kita emang kencan gitu itu game kencan jadi kita emang ngajak kencan bocah kreator lu butuh bantuan eh lula lalu bukan lu lalu butuh bantuan untuk apa bu pemisi silahkan pesanannya oh, bu Tania ini dia suka dengan perfect bu Tania terlihat merasa tidak bersalah membuat menunggu lama kita marahin juga nggak bagus sih kalau kita sabar juga rasanya nggak profesional ibu ini ya dia kan minta bantuan kita tapi dia terlambat jadi ya kita marah aja gitu calon istri kita kalau nggak masalah nggak boleh marah bu Tania ibu sudah meminta tolong ya kita marah gini kan maafkan ibu ibu nggak mau masuk belum begitu anjuh wih co bu Tania nangis wah bu Tania nangis aduh gawatnya ini bu Tania nangis coy aduh bu Tania nangis dong jadi bu Tania jangan nangis dong beberapa hari berlalu sudah setelah ke pesakatan nananana ya aku kayaknya bisa main game horror lagi deh tapi nggak tahu game horror apa aku sampai di taman kota sesuai ini dijanjikan hai Raditya udah lama nunggu ya nggak kok bu saya juga berdatang ketika ibu ngecek tadi nah jadi gimana ibu kerjakan saya minggu depan saya harus ngapain oh ternyata pekerjaan kita belum mulai dan ini adalah penampilan bu Tania dengan versi kasualnya ya dengan pakaian kasualnya gitu nah yuk kita bahas nah jadi ada gitu ada yang tanyain oh oke kita ngapain disuruh ini bu Tania telah jengkel dengan pesan yang masuk lama-lama main game kayak gini ketagihan kayaknya iya emang emang bikin ketagihan yang pertama gini ceweknya cakep-cakep endingnya banyak ceweknya juga banyak jadi kita bisa milih bebas jadi sebenarnya disini itu kita milih mengoleksi ending lah gitu intinya bu Tania terlihat jengkel dengan pesannya masuk kalau misalnya kita tanyakan ada apa rasanya kurang sopan jadi lebih baik kita diem apalagi bu Tania terlihat jengkel kan jadi kita diem aja aku ingin bertanya tapi aku takut kalau bu Tania akan tersinggung nah ini dia takutnya kan orang tersinggung ya ya udah oh sepertinya disini ya bu Tania meminta tolong kita untuk membantu dia jualan di dalam komika atau tempat ya kayak kemarin gitu kayak ada cosplayer bud game bud gitu kan pokoknya dia ini bu Tania itu ingin menjual komik-komiknya dia di kiosnya gitu kan kalian tahu lah kalau misalnya nonton anime itu biasanya ada tuh apa itu pernikahan menurutmu sumber kebahagiaan tidak tahu sesuatu yang sakral sesuatu yang sakral ini biasanya itu berhubungan dengan agama ya sumber kebahagiaan sumber kebahagiaan iya tapi masalahnya pernikahan ini bukan sesuatu yang mudah gitu pernikahan ini kalau misalnya aku lihat di anime komik atau di drama itu bukan sesuatu yang bagus itu bagus sih tapi sesuatu yang berat lah kalau misalnya mental lo gak siap lo gak bakal sanggup itu menjalani yang namanya pernikahan yang ada hancur gitu kan apa itu pernikahan tidak tahu aja lah apa kita lagi apalagi ya sesuai jobber kita atau sesuai dengan umur kita ini masih muda kan 17 tahun masih SMA tidak tahu bo saya belum pernah memikirkan sama sekali bo saya bingung kualitasnya seperti ini oh begitu kah kadang aku lupa bagaimana berpikir seperti anak-anak aku bahkan mulai bingung bagaimana orang lewasa harus bersikap kapan seorang seharusnya menikah ketika siap ya kalau ketika cukup umur itu sebenarnya gak bukan pilihan yang bagus anggap aja nih 20 kan itu udah cukup umur ya untuk nikah nah masalah di umur 20 itu kebanyakan mental orang itu gak bagus atau belum siap untuk yang namanya pernikahan atau hubungannya serius banyak orang yang masih mau menjadi sukses mau sendirian mau pengen hidup enak dulu kan atau pengen ngebihagiain keluarga orang tua atau pengen ngerasain yang namanya penghasilan sendiri gitu ya ketika siap lah kita gitu kan tentu ketika dia siap menurut saya menikah tidak boleh terburu-buru di waktu wow kamu cukup dewasa iya emang aku udah cukup dewasa ibu gak nyangka kamu berpikiran seperti itu kamu berbincang-bincang mengenai banyak hal hari itu dan aku merasa hubunganku dengan butanya semakin dekat aku oke aku mulai memahami hubunganku dengan butanya kan iya betul di event apa nama komika kan nah komipuro ya nama eventnya tuh komipuro si butanya ini minta tolong sama kita untuk menjualkan komiknya jadi kita itu kayak asisten dia tapi khusus di bagian penjualan bukan untuk atau khusus bagian promosi bukan untuk ngebantu dia buat komik gitu kan sudah bu susu yang introduksinya kok semuanya wah ini dia butanya yang versi kasual yang pertama katili kita lihat di dalam mimpi ketika kita bertemu dengan gadis berwarna rambut marah itu ya aku mau keliling ke but lain-lain kamu jagain but dulu sampai aku datang ya oh butanya dikatakan mau jalan-jalan dulu kita harus jaga-jaga dulu ya doujin oh doujin 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 co doujin doujin tadi berapa sih harganya dua puluh dua puluh ya dua puluh satu kan yaudah satu biji nya dua lima kak jadi totalnya beribu ya tadi keychain itu dua lima kalau komik baru dua puluh oh enako enako dalam keadaan visual permisi saya mau beli doujin weh doujin ini ya doujin itu sebenarnya bukan komik 18 plus ya tapi merupakan komik yang dimana memiliki ending atau alur cerita yang berbeda dari komik aslinya atau versi alternatifnya atau buatan komik fans gitu ya jadi contohnya nih kayak ada anime oregeru atau komik oregeru kan itu yang menangnya si si yukino kan nah bisa tuh komik bisa membuat ending yang baru yaitu si yuhiga hamat yang menang atau si sensei nya yang menang ya kira-kira gitu doujin itu merupakan versi alternatif lah intinya ya doujin forbidden tillong karena namanya doujin berarti di dalam ada tumpukan doujin dia ada di tumpukan doujin aku mencari dukung aku tidak bisa menemukan di manapun maaf seperti yang kemungkinan tidak ada nanti aku coba tanya kepadatifnya eh raditya ya oh oh enak kok hey gak nyangka ketemu disini iya benar kalau disiaga ini buktani ya iya disuruh jaga bantuin berapa harga satu poster satu kicin satu poster itu 25 berarti 45 sama ya 25 kan eh salah 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 co salah co salah salah tadi harganya aduh mau gabuk tanya gak tau ya wah ketemu macet pake baju aku aku suka akatsuki cok waduh mangeky saringan si macon hilaf deh wow bu tanya bu tanya begitu aktif menyambut melayani pembelian datang mulai ada berbocok yang kulihat ikut berkeremun baik setengah dengan sedikit ya sudah tinggal beberapa saja oke buku ah buku dengan dominasi warna pink pastel ini bergambar dengan dua laki-laki tampan dua laki-laki tampan warna pink pastel waduh gak enak nih gak enak nih perasaan aku dojin apa ini jangan buru-buru bang biar gak salah pencet iya sorry 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 banget aku pengen cepat selesain ini aja soalnya dialognya ini kepanjangan aku memukulkan dengan pasik lalu menyerahkannya kepada butania sorry sorry kaskos satu forbidden film bu keramaian ini berlanjut hingga beberapa jam kemudian besok jangan lupa datang jam 10 pagi ya loh bukan jam 18 ke tadi bu kan barang sudah sesuai besar dari tata jadi besok tinggal melanjut oke 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 permisi butsaki hiracan ya benar ada yang besok mohon maaf apakah benar popularan film ini ya mohon maaf semua sok sudah habis dan aku tidak mencetak stok baru baru event ini besok bukan begitu kami mohon maaf atas ketidak nyamanannya tapi ada komplain dari pekunjungan yang mengetahui anaknya membeli komik ini anaknya masih sampel dan yang mengancam akan melaporkan kami ke polisi ha aku gak menalahi aturan event ini loh tapi kami tahu tapi kami mohon maaf karena di event ini bisa berlanjut kami harus meminta sakiratan untuk mengosongkan nah udah gak enak ini perasaan aku sebenarnya komik apa yang kau jual bu tania dojin apa yang kau jual ha sampai ada orang tua yang protes anaknya beli komik gitu dojin apa yang kau jual sebenarnya diam dulu deh diam dulu diam dulu jangan jangan ini cewek peraturan pertama kalau cewek lagi marah jangan ikut-ikutan ngomong besok kamu bisa datang aja ya makasih bantunya hari ini bantuin baris-baris dan kamu boleh pulang nanti fee-nya aku berikan di sekolah aja ya aduh oke deh kita gak boleh jualan lagi disana chapter kedua cari komik butania kita langsung ke langsung ke iponya komik butania aku yakin emang bukan ini oh iya kalau saya salah butania adalah sakit sakit sakiracan aku menemukan kata kunci sakiracan ayah jadi apa yang membuat komik ini dipotest aku membuka salah satu link yang ada faraway dan film adalah komik tentang kisah asmara guru dan pengusaha kaya raya ham tidak ada yang aneh seharusnya karena komik romes biasa aku membaca lebih jauh dan menemukan yang aneh kedua karakter utama di komik ini semuanya ke laki oh komik dojin bl rupanya boy boy love ya komik komik boy love pantasan lah komik gay anjir anjir pantas lah mahal lah calon istri kita ternyata what the fuck calon istri kita ternyata cok calon istri kita ternyata pembuat dojin bl dong salah milik cewek salah milik cewek tapi gak apalah salah milik cewek pak gerak lagi pak benci aku dengan kau pak pergi ajalah kau pak jangan merusak sesuanya pak halo kaltri halo bang ya gak apa kaltri yang penting udah mampir oh apa ini oh kita ternyata sedang mau hatirkan keberadaan bu tania apa kabar bu tania gitu kan oh katanya bu tania disini tuh lagi sakit ya bu tania ah cewek tadi dalam mimpi eh by the way nih cewek cakep coy ngapa gak jadi MC aja sih cewek super tiger titan dong titan titan sebaiknya beli apa untuk tania kalau untuk orang sakit ya buah deh coklat kan itu manis kalau bunga paling gak kepake paling jadi apa paling jadi cuma pajangan dan juga jadi layu gitu main apa ini bang main game simulator kencan yang berjudul love convention oh gak salah ini game dari Indonesia paling aman aku bawakan buah dari yang sakit ya oleh oleh itu buah tangan itu memang bagusnya buah buah an karena kan buah buahan ini bisa meningkatkan vitamin bagi orang yang sakit butania weh cantiknya butania tapi dia pembuat dojin bel lain kali fetish nya butania tidak bebas aja kok seharusnya sebagai cowok ngerti dit seharusnya sebagai cowok ngerti gal butania ini mentalnya terkuras gitu kan mentalnya terkuras dia beliau terlihat jauh lebih muda malah jika beliau seperti anak CMP waduh waduh FBI FBI waduh kita diajak maju kita diajak masuk ke dalam rumahnya nyet nyet si hehehe ke waduh kok sosok sembur tiap adik kau tiap bentara si bahaya pedofil enggak aku bukan pedofil aku bukan pedofil eh by the way butanya ini kan jadi guru jadi umurnya cacar ha enggak 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 aman-aman-aman-aman butanya udah legal buatannya udah legal deonesan ya cuman badan aja yang ke loli wah kamu pengertian juga Iya dong calon suamimu gitu loh eh ya jadi ibu kemarin ada klikomir saya benar-benar karena terlalu tahu diusir gitu aja jadi kembali kepanin itu mempercayakan konten jualanku kamu tahu nggak isi dari si forbidden feelings tahu 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 saya tahu bahwa saya mau mencari informasi kemarin nah harus saja kamu tahu kan isinya kayak apa aku tidak pernah menampilkan adegan explicit loh tapi masalahnya ya kau buat adegan dojin yang begituan BL gitu itu udah salah gitu itu sebenarnya bukan enggak pas untuk anak-anak maunya komik-komik yang begituan itu kau jualnya itu di online aja gitu kan atau di Patreon kayak ya website Patreon gitu sebenarnya kau buat komik itu aja udah salah gitu memang nggak ada peraturannya tapi kan masalah ini kan abutnya tokiosnya ini kan kalau menurut kamu bagaimana Reddit ya menurut aku salah ya menurut butanya salah ya tapi bu mau bagaimana lagi ada posisi kesalahan di ibu juga enggak saya sebenarnya enggak bingung sih Bu Bagaimana sebuah event yang bisa reakses ngomong mbak bisa menginjengkan nah 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 benerku ibu tininya ini tidak akah ini tidak adil seharusnya bukan ini jawaban kita seharusnya kan ini tempatnya itu umum kategori umum seharusnya kita tahu ini yang namanya porsi ya porsi untuk umumnya gitu ada yang namanya sebuah enggak aku enggak ibu aku langsung aja nge-skip ke bagian pilihan gini aja aku enggak baca soalnya nih dialognya itu enggak penting gitu panjang dan lagi pula ini live-nya udah berapa jam ini nah udah satu jam 21 menit ya takutnya terlalu lama nanti menurut butanya tidak ada yang melayani teman-teman seperti telefon kita pilih benarkah aja lah enggak aku bukan bukan bu bukan gitu bu butanya tidak kesel dengan pertanyaanku bukan begitu kau begitu Bumab jika sayangnya saya termasuk gitu butanya ini kayak apa sih Sundari tapi bukan kalau Sundari sih terlalu paparan orang aja terlalu paparan jadi orang gitu ya marahnya lucu ya marah lucu ini pakai itu makanya yang aku suka dari butanya ini ekspresinya itu macam-macam Oh permisi Oh butanya kayaknya dia Oh ternyata di komikuronya ini dia udah merevisi aturan-aturan yang ada mungkin kayak peraturan nggak boleh jual dojin yang BL GL atau yang menyangkut tentang LGBT nggak boleh gitu ya kan Hai hingga hal yang sama terang lagi bu by the way bayaran aku cok bayaran aku bayaran aku minta Oh ya Makasih Bu hati kayaknya cuma ada dua oh if you want to ajaxan temanmu tapi beri sendiri ya Waduh bu kita diajak kencan mau koki-doki Hah kita diajakkan selamutannya Wow kita diajakkan selamutannya ya kita diajak ke teman bertaman bermain ya Oke Bu siap Bu aku bakal sampai ibu Oh hai reddit ya Oh hai Don eh gas Jonathan siapa Jonathan ini Hai Jonathan ini Oh kayaknya karena kita nggak milih rutinnya si Dona jadi si Dona ini dekatnya sama ini orang nih si Donatan seharusnya kalau misalnya kita milih dote Dona kita itu bakal milih ini bakal milihnya eh kita bakal gantiin posisinya si Donatan Bang nama akun FFA Bang apa nanti aku ditulis di itu King of Ice King of Fire King of Fire King of Fire 12.09 itu nama akun FFA aku tapi aku jarang main FF jadi nggak ada guna aku jarang main Free Fire Oh akhirnya kita masuk ke dalam kencan kita bersama Bu Tania ya aku bingung apakah ini termasuk kencan atau tidak termasuk kencan Wah nama teman bermainnya sunshine playground hai reddit ya Waduh hubungannya dengan pas keren visual kasualnya lagi ya ya Bu Iya dong bawa kan dapat tepik tiket gratis pergi sama cilai cantik bang main game identifikasi ya Oh game identifikasi itu game horror ya game nya agak jantungan nanti deh aku coba-coba main test testing dulu ya tapi mau habiskan waktu itu berdua menikmati taman bermain bersama wajah Bu Tania jadi sini agak berbeda ya mencoba semua wahana yang dari sana Wah kencan yang sangat menarik bong aku pengen dong masuk ke dalam game nya pengen kencan juga sama Bu Tania masih ada beberapa warna lagi dong ah yang ini yang enak sudah semua koraditya yang dari sana tinggal warna untuk anak-anak saja Oh rumah hantu Wow rumah hantu ini ini adalah sesuatu yang sangat menarik bagi dia adalah sesuatu yang sangat menarik ya siapkan 5 GB RAMnya Bang Oke boleh-boleh nanti aku coba main dulu tapi kita belum masuk ke rumah hantu buh ilasannya kurang sempurna kalau kita nggak mencoba rumah hantu ah nggak mau ah mau dong masuk ke wajah warna yang tadi cuma nakutnya orang-orang cuman anak-anak mah takut ya ibu takut hanggah Wah cemburu dicot yang baru takut jadi harusnya ada masalah dan aku ibu kita pun masukkan cuman anak-anak kamu pasti ketakutan kalau masalah ya mana saya tahu kalau belum masuk ya kita sebagai cowok harus menakutnya aku tahu sini bakal gimana endingnya ya buat kita langsung narik butanya ke dalam co ya susah nanya gelap gitu ya oke siap Farhan Farhan aku nanti bakal coba game-nya Hai aku merasakan kedua tangannya menggenggam erat dengan tanganku Mama aku mengkurat saja Mama dia manggil mamanya dong buatannya umur muda tua Bu Wah kaget cok huh beth wihuhu-beth haha butanya takut cok ini kata kesepakasasasi semua dihidup melihat butanya ketakutan begini Hai bang kalau keman kepanjangan jadi 42 aja kah ya deh kayaknya ini bakal aku sambung di part yang kedua aja lah ya Hai Kigen ini bakal aku sambung di part yang kedua aja Setelah selesai chapter yang ini Bakal aku sambung di part yang kedua Udah jam 10 juga soalnya ini Udah jam 10 Bakal aku sambung besok ajalah ya Bu Tania takut cok Dia manggil mamanya Gila Maaf deh bu Bu Tania cemurut karena kita ngajak dia Ya kan kamu berbanding sama ibu Masa nyomoknya wahana sendirian Kamu berbanding sambil aku merasa menanangkan Bu Tania tidak mau balik-balik sama ibu Pokoknya kamu harus menjawab Bu aku cuma Nakut-nakutin dirimu ya Aku cuma nakut-nakutin dirimu Bukan melakukan sesuatu yang keji kepada dirimu Masa aku lalu bertanggung jawab Eh Oh latte Terserah Kepuncet tadi sorry Oke Siap Nah ini untuk part keduanya Tristan Yaya vanity chapter ketiga Bakal ku jadikan part yang kedua saja Di live yang selanjutnya Oke Waduh apa ini Wah ini Ku save dulu lah Ku save aja Ku save dulu Ku save Udah Udah oke udah Terima kasih semuanya Yang 8 part 2 nya besok Malam Besok malam Aku bakal main besok malam Ya Oke terima kasih semuanya Sudah menonton malam ini Sampai jumpa Di live yang selanjutnya Dalam video-video berikutnya Bye 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 Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!